Sore Sobat Merah, balik lagi dengan Dina Pohan dalam segmen Contour, Corporate & Tour, di mana kalian tetap bisa keliling atau tour walau hanya di rumah aja. Nah Sobat Merah, sore ini Dina udah ada di depan salah satu cafe yang beda banget di Malang, khususnya di Kota Batu. Namanya adalah Rempah Empire. Seperti apa sih dalemannya? Atau mungkin seperti apa sih rempah-rempah di dalamnya? Yuk yuk ikutin Dina terus untuk lihat langsung seperti apa menu-menunya dan juga ngobrol langsung dengan ownernya. Kui! Inilah suasana dan kondisi dari awal kita masuk di Rempah Empire. Hal pertama yang dapat kita lihat, kita langsung disambut oleh suasana alam dan etnis Jawa. Baik dari segi konsep, ornamen hingga padupadan interiornya. Semuanya memang rempah banget ya Sobat Merah. Di sini kita bisa menikmati seduhan rempah hangat maupun dingin. Untuk kalian yang ingin melihat langsung view Gunung Arjuno, kalian bisa memilih untuk menyeduh minuman rempah kalian di bagian outdoor. Lalu jika kalian ingin menikmati seduhan rempah kalian sambil mengerjakan tugas atau mungkin membutuhkan pengisian daya, maka tempat indoor lebih cocok nih. Jadi inilah suasana atau kondisi Rempah Empire ketika kita lihat dari atas. Benar-benar kelihatan asri, nyaman, dan juga etnis banget ya Sobat Merah. Selamat sore Pak Novi. Halo selamat sore. Nah Dina sekarang udah sama ownernya atau foundernya dari Rempah Empire. Setelah tadi Dina udah keliling dan lihat nih seperti apa sih lokasi dan juga tempat dari Rempah Empire. Dina mau ngobrol dikit lah sama empuhnya Nih. Empuhnya. Pak kenalan dulu dong. Nama saya Novin. Novin Farid Setiawibowo. Ya begitulah dan selamat datang di Rempah Empire. Pak sore ini dia mau tanya-tanya tentang Rempah Empire. Boleh? Boleh. Pak ini mulai berdirinya kapan sih Pak? Biar teman-teman tahu. Kalau berdirinya sebelum COVID kemarin. Bulan? Bulan Maret. Sekitar bulan Maret. Oke. Sekitar bulan Maret. Pertengahan. Namun kita sempat terhenti karena COVID. Itu tutup Pak ketika COVID kemarin. PSBB itu tutup-tutup ya. Kita menghormati COVID. Kita tutup. Menghormati COVID-nya. Menghormati peraturan pemerintah terkait COVID-nya. Karena memang kedai, kafe, tempat hiburan, dan sebagainya kan ditutup ya. Betul. Namanya kita buka lagi 13 Juni. Oke, bulan lalu ya. Kita buka lagi officially. Hanya memang kita benar-benar kita atur jaraknya biar aman semuanya. Begitu. Begitu. Dan Alhamdulillah responnya cukup bagus ya di masyarakat. Kalau biasanya ini ya, mohon maaf. Kafe-kafe hit sekarang digandrungi oleh, ya dikit-dikit kopi atau kopi susu dan kopi kekinian. Terus, why rempah? Kenapa kafe ini rempah gitu, Wak? Karena menurut saya yang pertama kan ini ya, rempah ini kan belum banyak yang mengelola. Rempah identik dengan jamu. Bener. Sedangkan jamu ini kan untuk anak muda kayaknya enggak gitu ya. Kayak enggak kekinian gitu. Nah kita coba untuk cari alternatif apa yang kira-kira menarik. Dan kebetulan pas COVID ini juga ya, pemerintah kan bencar campaign tentang rempah. Bener. Dan salah satu alternatif untuk ketahanan dan imunitas tubuh itu adalah rempah. Tapi memang... Jadi ambil celah di situ dong, bener tiba? Iya, ada market, ada niche market, ada peluang, ada kesempatan. Hanya memang yang PR kita terbesar adalah bagaimana menciptakan produk minuman dengan menu yang rasa yang enak. Tampilan yang menarik, yang kira-kira anak muda mau menerima. Jadi ini sebenarnya pasarnya untuk siapa, Pak? Pasarnya sebenarnya untuk family, untuk keluarga ya. Oh, keluarga. Untuk keluarga, tapi siapapun bisa masuk. Anak muda, bapak, ibu, ibu ya. Bahkan untuk anak-anak pun kita beberapa kali juga kesini, anak-anak juga bisa menerima. Mau. Mereka mau untuk minum rempah. Artinya bahwa rempah itu bukan sesuatu yang gak enak atau dihindari oleh banyak orang gitu. Dan secara kita coba untuk mengedukasi itu. Dan itu dari si rasa loh ya. Dan tampilan belum lagi manfaat. Luar biasa banyak dari rempah. Berarti kalau bisa dibilang rempah-rempah ini memanfaatkan keadaan COVID atau memang? Iya, salah satu memang kalau dalam bisnis, Pasar itu kan ada situasi yang mendukung ya. Tapi sebelumnya, sebelum ada COVID pun, kita sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Bahwasannya memang ada peluang di rempah yang menjadi salah satu alternatif gitu ya. Alternatif orang selain kopi. Selain lagi kopi dan teh ya, Pak? Pasar kopi, ya pasar kopi sudah mulai agak jenuh ya menurut saya sih. Iya, betul. Dan kita harus cari alternatif lain. Nah, saya tertariknya kayak gini, Pak. Ini kan memang baru beberapa bulan kalau boleh bicara ya. Dalam timeline seperti itu dan masih dalam jangka waktu belum setahun. Kok bisanya yang bikin saya heran tuh oke udah banyak yang liput. Terus udah ada juga kalau nggak saya kemarin keraton solo kesini ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, itu saya mau tanya beneran nih dari sisi. Mungkin lebih selain marketing ke branding, Pak. Bapak ingin rempah empire nih dipandang seperti apa dan membuat branding tuh seperti apa, Pak? Diceritain deh, diinformasikan juga. Oke, sebenarnya pengen kita sih, satu masyarakat ini sudah mulai menerima rempah sebagai bagian dari hidup mereka. Artinya bahwa orang nggak alergi lagi minum rempah. Rempah itu tidak identik dengan minuman yang tidak enak misalnya. Iya, betul. Yang pertama. Yang kedua, bahwasannya bahwa kita ingin menaikkan kelas rempah menjadi produk yang punya nilai jual ya. Berarti menyesuaikan kayak sesuai dengan misalnya kopi bisa dijual dengan harga premium, berarti rempah harusnya bisa? Harusnya bisa, harusnya bisa. Di kita ini masih harga middle ya. Middle ya? Masih harga middle. Masih belum premium. Artinya bahwa kita masih melihat segmen market kita. Yang rata-rata kalau di Malang ini kan mahasiswa atau orang-orang sekitar sini. Yang kita nggak bisa, terlalu mahal gitu. Nah, kurang lebih itu sih. Dan ini proses, butuh waktu yang tidak sebentar. Terlalu waktu yang lama, memang ada effort yang kita lakukan di sini. Makanya yang dijual di sini tidak hanya rempah, tapi kita juga menjual lingkungan, suasana. Orang ingin menenangkan diri, bisa di sini. Jadi konsepnya sendiri bagaimana Pak? Jadi kafe ini berarti ingin seperti kafe untuk nongkrong kah? Atau kafe untuk bersama keluarga kah? Sebenarnya untuk nongkrong, untuk santai-santai. Paling enak memang sore menjelang malam seperti ini di sini. Dan ini kan menggambungkan beberapa unsur. Ada unsur budaya, alam. Dan kalau misalnya, Dina bisa lihat di sini tuh kan banyak tanaman-tanaman tempat. Iya Pak. Yang kamu bisa pelajari, yang kamu bisa tanyakan. Ini apa sih namanya? Terus fungsinya apa juga ya Pak? Iya namanya, fungsinya, rasanya, baunya kayak gimana. Dan itu menurut saya juga, kita belajar dari kehidupan nyata. Tidak perlu dengan buku yang... Iya sih, kadang kita jenuh juga harus baca, harus suplik ini itu. Kita belajar dari alamnya langsung, kita merasakan rasa. Secara langsung ya? Betul. Betul sekali. Berarti kalau begitu, secara tidak langsung, ibaratnya apa sih? Barista juga atau enggak sih Pak, peraciknya ini? Namanya, kalau di kopi barista, kalau di rempah namanya acaraki. Acaraki? Acaraki berasal dari bahasa sang segerta, yang artinya orang yang peracik jamu atau rempah. Peracik jamu atau rempah, namanya acaraki. Oke. Nah acarakinya berarti harus sedikit banyak ngerti dong tentang apa ini kebutuhannya untuk kesehatan apa, yang fungsinya untuk apa. Memang acarakinya harus ngerti juga? Harus paham, harus paham, ngerti kita udah melakukan riset and development terkait berbagai macam produk-produk rempah. Yang ada di sini, sempat kita bikin sampai 30 resep. Yang memang kita, pertimbangannya ada 5. Satu rasa, yang kedua warna, tiga bentuk ya, bentuknya bagaimana. Visualisasinya mungkin? Visualisasinya bagaimana, kemudian aroma, yang terakhir adalah kesehat. Berarti murni semua menu dan juga konsep yang di sini itu memang by research? Kita gak hanya sekedar bikin, tapi kita coba ada treatment, kita coba untuk ngetes dengan beberapa orang. Sebelum kita buka, kita ada namanya tes menu, kita undang beberapa orang dari berbagai macam segmen. Dan ada ranking, makanya di menu itu ada ranking produk yang kira-kira yang rasanya acceptable yang mana. Nah, semua di kita yang jelas produknya untuk kebutuhan imunitas, itu nomor satu. Jadi imunitas menjadi basic, makanya di kita kebanyakan ada, hampir semuanya ada jahenya. Karena jahenya itu satu untuk memperlancar pencernaan, yang kedua untuk kebutuhan imunitas. Selebihnya tergantung kebutuhannya masing-masing. Ya, sesuai dengan, kira-kira kamu punya keluhan apa sih? Itu boleh langsung ngobrol sama? Boleh, makanya di acaraki, makanya di sini tuh kita kasih semacam meja seperti ini panjang, nanti boleh ngobrol, boleh berkeluh kesah. Kalau misalnya kamu punya gangguan pencernaan kah, atau punya apa dan sebagainya yang kira-kira bisa membantu kamu menyelesaikan itu, ya ngobrol gitu. Kita akan bikinkan request. Jadi akhirnya ada interaksi juga dong, antara pembeli dengan acarakinya? Salah satu yang kita inginkan adalah, Anda di sini bukan untuk datang menikmati minuman, tetapi jadi minuman itu ada storytellingnya, ada cerita dibalik itu. Ada cerita dibalik minumannya. Jadi ceritanya itu tadi, cerita bahwasannya ada kasihan, cerita bahwasannya sebagian besar minuman yang kita sedikan di sini raw material. Kita panen sendiri dari kebun kita sendiri. Oh memang punya kebun sendiri? Ada, jadi kita punya stok di sebelah sana, ada di sini ada beberapa. Kita memang kita ambil, ya kemudian kita olah sendiri dan benar-benar kita tahu dan semuanya organik. Semua organik? Ya. Biasanya ini produk paling laris, besar selama beberapa bulan ini? Ada dua produk sih yang banyak orang sekali suka ya, untuk anak muda terutama ada yang namanya andi-andi lumut. Andi-andi lumut basicnya itu serai, yang kombininya dengan jeruk nipis, dengan lemon, dengan daun min, kayu manis, kurang lebih gitu. Jadi andi-andi lumut ini dibikin panas enak, es, ais juga enak. Kemudian yang kedua, itu ada yang untuk benar-benar orang yang capek, pengen mengembalikan daya tahan tubuh, itu ada namanya rempon. Oke, rempon. Rempon, rempah, empon-pon. Oke, rempah, empon-pon. Ini kurang lebih ada 20 jenis rempah dan empon-pon di dalam satu minuman yang itu powerful banget untuk mengembalikan capek, kemudian kurang enak badan. Itu langsung ini, dan itu basicnya temulawak ya, temulawak, kunyit, kemudian gai, madu, dan beberapa rempah-lempah dan lempon-lempah yang lain-lain. Maka ada cengkeh di dalamnya, ada kepulaga, banyak sekali. Oke, great. Saya lihat sebenarnya di sini ada berapa sih Pak, karyawan atau pegawainya? Kalau weekend biasanya 4 orang yang stand-by, hanya memang kita bukannya sore ya, jadi sore sampai malam. 4 orang, kemudian ada yang bagian pracik sendiri, memang pracik tidak boleh dicampur dengan yang lain-lain ya. Ada yang bagian dapur untuk kudapan, kita ada menu nasi goreng, ada mie goreng, ada kudapan, ada gorengan ya. Yang selebihnya fokus di pracik rempah. Dan mereka yang racik ini juga sudah ikut beberapa pelatihan-pelatihan pracik ya. Nah itu yang ingin saya tahu, memang mereka sudah melalui pelatihan-pelatihan itu, jadi nggak asal ya? Ya, jadi sudah dapat pelatihan, sudah dapat edukasi yang sangat bagus terkait rempah ya. Dan mereka benar-benar juga melakukan uji, riset sebelumnya, di tes berkali-kali ke beberapa orang. Padukadan ini yang menurut saya juga nggak sembarangan yang kita coba bikin. Artinya bahwa menciptakan rempah yang berkasihan dengan rasa yang enak, dengan warna yang menarik, itu menjadi PR kita. Jadi harus semuanya ada. Harus semuanya ada. Saya kira yang terakhir Pak. Oke. Kok ngerti utero nggak sih Pak? Ngerti, utero saya tahu. Utero Indonesia itu apa Pak? Utero itu setahu saya adalah buah bisnis ya, yang multi, multi itu tidak hanya sekedar satu bidang bisnis saja. Tapi yang jelas bisnis besarnya adalah create branding. Yes. Create branding yang di dalamnya ada catpak, ada desain grafis, kemudian ada audiovisual, terus membantu UKM-UKM juga ya untuk branding boot-boot mereka. Setahu saya itu ya. Tapi karena Bapak tahu juga ya, tahu banget. Ya, lumayan tahu. Dan sekitar tahun 2000 pertengahan lah ya. Sudah mulai kenal. Sudah mulai. Pertama di Sukarno-Hatta deketnya jembatan. Ya, betul. Kemudian berpindah-pindah ke Kusara. Iya, punya namanya Mas Dadi. Ya, betul. Ya, kalau gitu buat sahabat merah. Dina udah selesai ini ngobrol-ngobrolnya. Mungkin informasi kita juga bisa jadikan pembelajaran dan juga misalnya teman-teman ada yang mau berbisnis di luar dari yang ngetrend, itu semua bisa kok ya. Oke, oke. Dan teman-teman semuanya saya minta tetap kreatif ya. Nah. Di era pandemi ini, salah satu kunci agar tetap survive adalah kreatif dan komitmen yang sangat tinggi. Tentang apa yang Anda yakini, terutama passion. Oke, keren banget, Pak Novin. Terima kasih buat Pak Novin. Sama-sama. Kalau gitu, masalah merah. Jangan lupa untuk klik like-nya dan share ketika memang kalian merasa video ini benar-benar bermanfaat. Jangan lupa juga komen di bawah dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalau gitu, Dina komit dan juga... Saya Novin. Good luck. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore. Selamat menikmati.